Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue akan mereview salah satu gitar yang udah laku di Bangbong Musik Bekasi. Alright, kali ini ada si cantik. Anjay, gue menyebutnya si cantik FGN atau Fujigen Made in Jepang. Warnanya itu cantik banget kalau lo liat. Idih, gokil ya. Ini seri Joss 2 BTR, Rosewood Fingerboard. Alright, jadi di bodinya dia pake alder, alder body ya. Dengan maple neck dan Rosewood Fingerboard. HSS, humbucker single-single, 5-way switch, ada volume tone, dan disini ada splitnya nih. Jadi bisa menjadikan si humbucker ini single-coin. Men-simulasi lah, humbuckernya bisa di-split jadi single-coin. Alright, menariknya adalah dia 2-point pivot. Dan ini handle-nya sih enak banget, nyaman banget. Untuk tuning mesinnya, dia pake kayak model kluson begini. Cantik, 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 gokil. Oke, ada cerita yang menarik nih. Yang beli gitar ini adalah pemula. Pemula dan basi berumur 10 tahun. Alright, jadi saat dia konsul sama gue, Bang, gue mau cari gitar untuk pemula anak usia 10 tahun. Gue selalu menawarkan gitar yang proper, dalam tanda kutip ya. Proper itu, kenapa gue selalu menyarankan gitar yang proper? Karena gitar proper itu nyaman dimainkan. Salah satunya adalah FGN ini. Harganya berapa ini, Bang? Harganya Rp13.500.000. Mahal, Bang? Iya. Jadi, gue selalu menyarankan gitu. Kalau nggak ada budget, jangan pernah dipaksain. Tapi kalau ada budget, carilah yang bagus. Karena gitar bagus itu nge-boost banget kita main gitu. Apalagi pemula, intens latihannya banyak. Dan harus intens megang gitarnya lebih lama daripada yang udah bisa main. Gue selalu menyarankan gitar yang playability-nya super enak. Jadi, gimana lo mau belajar atau mau latihan saat playability-nya udah nggak enak, intonasinya udah nggak enak, udah aur-auran, sound-nya juga ala-ala. Kapan semangat belajarnya? Gue cuman menyarankan itu. Tapi video ini dibuat bukan untuk meracunin lo yang budgetnya. Jadi, ngomongin soal budget, budget itu ada banyak hal ya. Kadang kita punya budget, tapi kebutuhan kita beli gitar juga harus kita imbangin gitu. Misalnya, gue punya budget, anggap lah lo punya budget banyak, tapi gue cuman mau beli gitar 5 jutaan, 3 jutaan, atau 2 jutaan. Itu adalah pilihan. Dan jangan pernah ngemaksain. Misalnya, lo budget pas-pasan mau beli gitar yang mahal, abis beli gitar mahal, lo nggak makan. Cicilan nunggak, jangan pernah dipaksain ya sekali lagi ya. Lebih bijak untuk menentukan pilihan. Oke? Lanjut lagi. Kenapa gue menyarankan Fujigen ini? Fujigen ini memiliki CFS, atau Circle Freighting System. Jadi, kalau lo perhatiin gitar ini baik-baik, fretnya dia nggak flat ya, jadi agak sedikit circle. Ini gunanya buat apa? Ini gunanya gokil banget. Jadi, ini untuk intonasi yang baik. Intonasi yang baik. Jadi, saat lo mainin gitar ini, intonasinya itu waras sekali, guys. Jadi, kadang lo pasti pernah ngerasain main gitar, gue udah tuning nih, tapi kok kayak agak fals ya saat gue mainin. Nah, ini Fujigen itu meminimalisir hal-hal sutur tersebut. Anjay, jadi belibet gue. Jadi, naiknya dia cukup nyaman dengan kompon radius. Kompon radius itu sangat memanjakan kita bermain gitar ya. Jadi, kompon radius seperti apa? Jadi, radiusnya dia berbeda antara fret 1-12, dia pakai 9,5, 12, sampai seterusnya, dia pakai radius 12. Jadi, saat lo mainin itu nyaman semua. Di berbagai lini, nyaman main. Dan kompon radius itu kebanyakan untuk di gitar-gitar butik atau gitar-gitar yang mahal. Jadi, menurut gue, ini kenapa gue bilang worth it dengan harga Rp. 13.500.000, karena dia udah mumpuni banget. Oke, yuk. Kita review langsung suaranya. Karena saat lo beli di Bangbong Musik Bekasi, gitar sebelum kirim atau gear apapun, kita pastiin aman dulu. Jadi, kita bikin video seperti ini, jadi kita bisa sama-sama melihat reviewnya ya. Alright, gue kali ini direct. Direct aja pakai Valetone GP200 dengan preset yang gue buat. Jadi, buat teman-teman yang tertarik sama Valetone GP200, juga bisa sikat di sini. Bangbong Musik Bekasi, gue free-in preset, man. Oke, ini clean soundnya dari Pick Up Neck. Clean yang gue bikin adalah clean yang break up. Jadi, ada sedikit percikan drive-nya. Kering banget, Bre. Alright, ini neck and middle. Dia kayak ngemanjain jari kita main aja, men. Sedep banget. Nyaman banget dimainkan. Alright, ini middlenya. Bahkan di fret-fret sini, intonasinya, tonenya lebih clear. Gokil ya. Oke, ini neck and bridge. Bridge-nya kita bisa split. Ini gue mode single-nya. Ini bridge single-coil. Kalau kita split sini jadi humbucker. Lebih tebal ya. Dan kita sudah di-setting dengan baik di sini. Jadi, saat sampai di sana, lo tinggal genjreng aja. Nggak usah diapa-apain. Langsung ready to rock, Bre. Yuk, kita kasih drive. Gue masih pakai Valetone GP200. Ini drive preset yang gue bikin. Kita mulai dari neck ya. Gingit banget. Oke, ini neck dan middlenya. Ini middle. Jadi, drive yang gue bikin itu gue bisa menjadikan clean-clean kotor. Karena Valetone GP200, dinamiknya cukup banyak. Satu, jadi volume. Start naiknya. Dynamicnya yang enak. Gue suka ini. Ini middle and bridge. Gue pakai mode single dulu ya. Kita split ke humbucker. Handbuckle bridge. Handbuckle bridge. Handbuckle bridge. Split cuffing down to bridge. Perm All right. All right. Jadi gitar kita pastiin aman Fungsionalnya semuanya aman Jadi bagi kalian yang masih ragu beli disini Jangan usah ragu men Gitar dipastiin aman Jadi lo untuk pembelian online Lo gak kayak beli kucing dalam karung Semua dipastikan aman dan siap pakai Dan ini siap kita kirim Semangat untuk adik yang beli gitar ini Semoga bisa jadi gitaris Bagus Dan next kita mau review apa lagi Silahkan komen aja Atau mau nanya-nanya seputar gitar Boleh banget komen aja di bawah ini Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian Alright thank you Bye